mantap saya tutup off Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas ini kembali karena ada yang bertanya ini sensor suhu tipenya w1209 ini sudah sangat murah sekali bro Rp20.000 sudah dapat kalian perhatikan ada relay ada display ada microcontrollernya jadi kalian tidak akan rugi bila membeli ini ya sekilas saja cara settingnya sudah saya bahas lengkap di video saya lainnya bisa kalian lihat pada deskripsi saya akan tunjukkan bagi para pemula bila kalian membeli ini syarat utama kalian yakinkan saja pemasangan catunya tapi ini sebetulnya terbalik tidak masalah tapi saya rasa jangan terbalik jadi ini keterangannya ko k0 k1 12 volt dan ground Oke simpelnya saya gambar saja oke oke sebetulnya rangkaiannya relay saja ini relainya 5 volt karena catunya 5 volt Hai jadi kalian tidak usah pikirkan nih tegangannya Hai jadi ini Hai ini normally open oke fix relay nya namanya k2 k0 Hai ke kalian bisa pasang apa saja misalkan untuk beban 220 tinggal kalian dan pasang disini misalkan lampu kemudian listriknya 220 volt dan dari k1 oke seperti ini saja fungsi k1 dan k0 saya akan menggunakan buzzer saja biar gampang Hai jadi saya akan pasang di ini buzzer kemudian ini VCC positif dan ini 12-12 volt jadi k1 nanti saya pasang positif input dan ini k0-nya langsung ke buzzer amelok oke saya coba dahulu oke kalian perhatikan sudah sesuai gambar ini negatif input ke buzzer kemudian ini positif kemudian ini positif VCC 12 volt gabung dengan k1 nanti satu satunya lagi buzzer positifnya di k0 ini belum saya pasang karena berisik bro nanti saja artinya sebetulnya bila buzzer bunyi nanti led ini yang menyala ini indikator berlilai aktif Oke kita coba saja di tegangan 12 volt kalian lihat relainya sudah aktif artinya relay aktif saya coba bunyikan risik bro jadi saya matikan dahulu Oke cara setting cara settingnya lengkapnya bisa kalian lihat video saya yang lain saya hanya akan menunjukkan cara setting termudah jadi bila kalian sudah pasang seperti ini kalian tekan-tekan saja tidak ada yang rusak tidak aku tidak akan ada yang rusak paham ya bro jadi jangan khawatir misalkan ini pada saat 28 derajat 28 derajatnya harusnya 30 suhu ruang tapi tidak apa-apa mungkin ini sedikit ngaco kita cek ya ini benar sudah harus di tegang kita lihat dahulu 41 kalian perhatikan pada saat saya beri tegangan suhu 41 agar kalian memahami saya akan tunjukkan cara kerjanya saja jadi ini kalau tidak salah NTC saya 10k kita ukur saja oke jadi tanpa kalian lihat bila tidak ada NTC low 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 artinya suhu rendah sekali artinya lagi resistansi besar dianggap suhu rendah sekali amin bro oke cara mengukurnya kita cari saja kawat kalian perhatikan ini sensor suhu harusnya suhu ruang kalau 10k mendekati 10 kg karena hitungannya pada saat suhu 25 derajat celcius kalian lihat ya benar 10k karena mendekati 10 kg bila 50k mendekati 50 kg bila 5k mendekati 5k oke ini akan saya coba panaskan kalian perhatikan dia pasti akan turun turun pahami bro saya mencoba ini agar lebih mudah kalian pahami saja jadi saya ganti dengan potensiometer saja saya buat dahulu oke saya menggunakan potensiometer 100 kg karena ini aslinya terlihat bila suhunya minus 25 derajat resistansinya sebentar saya lupa resistansinya sekitar 133 Kilo Ohm bila suhu maksimum misalkan 110 derajat celcius maka resistansinya 330 Ohm paham ya bro cara kerjanya agar sampai 100 Kilo saya menggunakan 100 Kilo oke saya pasang kemudian kemudian saya berikat kalian perhatikan di 36 saya ke bawah putar saya perbesar artinya suhunya nanti rendah benar kita lihat suhu sampai 100 Kilo Ohm minus 27 derajat kemudian saya coba sampai jadi ini bila lebih rendah dari 25 derajat akan LLL kemudian saya putar sudah high artinya pengukuran maksimum sekitar 100 114 derajat paham ya bro jadi meter ini sebetulnya bisa digunakan untuk mengukur berapa derajat lebih besar bisa saja hanya saja displaynya menunjukkan maksimum sekitar 116 sepertinya 120 maksimum jadi display ini menunjukkan minimum 100 minimum minus 25 maksimum 120 jadi bukannya tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu tinggi hanya saja displaynya maksimum tertulis 120 derajat oke kemudian kalian lihat kenapa ini mati untuk menentukan ini kita lihat dahulu suhu patokannya kalian tekan saja ini 41 kalian perhatikan saya naikkan sampai 41 turunkan sudah nyala saya buat 43 sudah mati kembali oke untuk ini keadaan off kita bisa menyalakan keadaan kebaliknya dengan cara kalian perhatikan saya tekan set saya tekan setnya kalian pilih sorry ini H kalian pilih saja C kalian perhatikan akan nyala lednya ya nyala paham ya bro mudah sekali untuk mencoba jadi kalian jadi kalian jangan khawatir dalam mencoba ini yang penting jatuhnya sudah benar kemudian saya ada ide ini saya rapikan dahulu oke saya tambah LDR saja kalian lihat LDR apa saja kita sama-sama lihat saya coba ini terbalik tidak masalah minus 8 benar sudah bekerja bro saya coba center kalian lihat ya langsung nyala saya matikan off kalian perhatikan akan saya pasang buzzernya jadi ini saja yang kita gunakan senternya dia pasti akan bunyi nih angkat saya tutup off saya angkat mantap bro paham ya bro aplikasi lainnya penggunaan modul sensor ini jadi kalian bisa belajar murah sekali bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati